Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tutorial hari ini Tutorial yang akan Bapak berikan Yaitu tentang KD yang pertama Dalam mata pelajaran pemograman dasar Yaitu logic pemograman dasar Atau Bapak lebih seringnya menyebutnya dengan algoritma Jadi dalam materi belajar pemograman dasar Ada beberapa KD yang harus kita tempuh Yang pertama adalah tentang algoritma terlebih dahulu Sebelum kita masuk bagaimana cara membuat suatu program Anakkah lebih baiknya kita mempelajari dulu tentang algoritma Nah sekarang apa itu algoritma Kalau melihat dari definisinya Algoritma adalah Urutan langkah yang sistematis Untuk menyelesaikan suatu masalah Atau ada juga Yang menyebutkan bahwa algoritma adalah Urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah Jadi bisa kita simpulkan saja bahwa Algoritma merupakan urutan langkah-langkah yang logis Pada penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis Kenapa membutuhkan algoritma Pada pembelajaran pemograman dasar Ini sangat penting Karena membuat program itu tidak mudah Program itu harus sesuai dengan jalur pemikiran Dari si pembuatnya Nah algoritma merupakan satu ilmu pengetahuan Penemunya adalah seorang penulis ilmuwan muslim Yang bernama Abu Zafar Muhammad Ibnu Musa Al-Warizmi Kalau orang barat yang Eropa Membaca Al-Warizmi kemudian entah kenapa berubah menjadi algoritma Menjadi algoritma Ini awalnya Makanya biasanya Algoritma ini jadi Pondasi dasar dalam suatu pembelajaran matematik dan seterusnya Nah belajar algoritma Sebetulnya kita belajar mengenai apa yang namanya logika Setiap makhluk hidup memiliki logika Logika berasal dari kata Yunani yang artinya logos Yang berarti akal pikiran Nah setiap makhluk hidup yang sehat memiliki logika Dan orang yang memiliki logika biasanya mampu atau menguasai logikanya itu sendiri Logika setiap orang atau jalan pemikiran setiap orang Itu pasti berbeda-beda Tidak sama Meskipun memiliki tujuan yang sama Di dalam berbagai pertemuan Bapak sering mencontohkan Misalkan Apa itu Contoh bahwa kita memiliki tujuan sama Tapi langkahnya berbeda-beda Contoh misalkan Contoh yang sangat Jelas dalam kehidupan sehari-hari saja Misalkan Pada Misalkan pada posisi Urut-urutan pada saat kita mau Mandi misalkan Pada saat mau mandi Pasti urut-urutannya berbeda-beda Ada yang begitu masuk kamar mandi yang Bersikat gigi terlebih dahulu Ada yang membasuh muka terlebih dahulu Ada yang membasuh kaki terlebih dahulu Dan seterusnya Di langkah-langkah berikutnya Juga mungkin ada yang sama Dan juga mungkin ada yang berbeda Tapi Tujuannya adalah satu Tujuannya adalah Membersihkan badan Tidak ada Tujuan mandi Pengen Kayak Gitu Tidak ada Tujuannya sama adalah Membersihkan Badan Contoh Misalkan disini Bapak memberikan satu ilustrasi contoh Disini ada gambar Ada dua buah gelas Ada dua belah gelas Gelas A berisi air Begitu juga dengan sama dengan gelas B Lalu bagaimana caranya kita Pengen memindahkan Isi gelas yang ada di A Berpindah ke gelas yang ada di B Dan yang ada di B Berpindah ke ada yang ke gelas di A Nah ini bagaimana Gitu caranya Kalau langsung ditumpahkan sekaligus Jelas tidak mungkin Ya pasti Kalau langsung ditumpahkan Nanti ini jadi penuh Pindahkan lagi ke sini Jadi penuh Dan itu Kalau misalkan ini Isi gelas A dipindahkan ke gelas B Berarti Gelas B isinya A B Pindahkan ke sini kan kita tidak tahu Nah bagaimana cara solusinya Kita lihat Langkah pertama Bagaimana kita akan memindahkan Isi gelas air A Ke gelas B Dan isi gelas B Ke gelas A Langkah yang pertama adalah Kita membutuhkan Satu gelas tambahan Yaitu gelas C Oke Langkah yang kedua Langkah yang kedua Tuangkan isi gelas A Ke gelas C Langkah yang berikutnya Pindahkan gelas B Isi gelas B Ke gelas A Lalu Tuangkan isi gelas C Ke gelas B Maka dengan demikian Isi gelas A Sudah berpindah ke gelas B Dan isi gelas B Sudah berpindah ke gelas A Oke Nah dari contoh Tadi Bagaimana kita bisa memindahkan Isi dari satu gelas A Berpindah ke satu gelas B Itu juga sebaliknya Ya Kalau misalkan kita tidak memiliki Logika yang Baik Ya Pasti Sudah aja Masukkan aja gelas A Ke gelas B Nanti bertumpah Dipindahin lagi Dan seterusnya Tapi tidak seperti itu Makanya dengan adanya logika disini Kita bisa mencari Ya Alternatif alternatif Atau cara-cara Bagaimana cara menceritakan suatu Permasalahan Oke Struktur algoritma Algoritma sendiri Ya Intinya adalah Mencari satu solusi dari suatu permasalahan Ya Jadi Jika kita memiliki permasalahan Maka kita harus cari solusinya Ya Intinya itu Untuk menyelesaikan masalah Algoritma membutuhkan spesifikasi Input Atau sesuatu yang dimasukkan Atau alat masukan Sesuai yang diperlukan Kemudian ada Pemroses Ada proses Ya Proses ini banyak ya Melalui serangkaian langkah-langkah Jadi proses ini Misalkan Ada proses penjumlahan Proses pengurangan Ada proses pembagian Dan lain sebagainya Lalu menghasilkan output Sebagai solusi dari permasalahan Ya Ini adalah skemanya Skemanya Nah Kalau Bapak boleh gambarkan Skemanya seperti ini Jadi Masalah Algoritma Solusi Ya Setiap hari kita pasti Ketemu dengan masalah Dan pasti kita akan memikirkan Solusi untuk masalah tersebut Sehingga keluarlah Solusinya Nah Kalau dalam pemograman Input Algoritma Output Ya Jadi ini skemanya Kalau dalam pemograman Bapak sering bilangnya Skema atau Skema dari pemograman adalah Ipo Input Proses Output Ada inputan Adalah Pemproses Ada Output Ya Nah Algoritma ini Harus bisa Diterapkan Harus bisa Dibaca oleh orang lain Bagaimana Algoritma itu Bisa dibaca oleh orang lain Berarti Algoritma itu Harus ditulis Ya Algoritma itu Harus dijabarkan Nah Bagaimana orang lain Bisa membaca algoritma Jadi Ada tiga cara Penulisan algoritma Yaitu yang pertama Ada Deskriptif Yang keduanya adalah Plowchat Yang ketiganya adalah Sukor Ini ketiga cara Dalam Penulisan Algoritma Ya Di pertemuan berikutnya Nanti Bapak akan bahas lagi Cara-cara Penulisan algoritma Mulai dari Deskriptif Plowchat Dan Sukot Untuk sekarang Materinya Bapak cukupkan Kita ketemu lagi Pada Materi-materi yang berikutnya Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton